Halo Bos, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Alay Bos, kesempatan pada pagi hari ini yaitu tepatnya pas hari Sabtu, tanggal 14 bulan Desember tahun 2019 disini Alay ingin menunjukkan tanaman kacang panjang Alay yang kemarin Alay tanam yaitu varitas kantun Tavi ada di video sebelumnya dan usia tanaman kacang panjang Alay ini sekarang menginjak usia 15 hari setelah tanam bisa anda lihat dengan usia 15 hari setelah tanam ini menurut Alay pertumbuhannya sangat bagus dan disini kacang panjang ini karena dia sifatnya tanaman yang merambat dan yang paling rakus itu kacang panjang sampai saat ini belum pernah Alay lakukan pemupukan disini belum Alay pupuk kalau penyemprotan sudah kemarin itu menggunakan insektisida berbahan aktif Chlorpiripose Alay kasih 15 ml lalu Alay menggunakan vertifor yang tutup kuning bukan yang merah karena usia kacang panjang ini pendek jadi langsung aja Alay menggunakan untuk kuning untuk pembuahan lalu itu Alay kasih 30 ml vertifor tutup kuningnya dan yang terakhir sendiri penembus Alay kasih 15 ml itu Alay semprotkan kemarin cuman Alay tidak sempat bikin video dan usia 15 hari setelah tanam ini bisa anda lihat pertumbuhannya sangat serempak ya dan para-paranya sendiri ini Alay hanya menggunakan bekas tajar tanaman cabai dia pendek tingginya kurang lebih 1 meter 20 tajar-tajar ini lalu atasnya ini Alay kasih benang ya Alay silang-silang itu tujuannya untuk rambatannya sulur dari kacang panjang itu sendiri nah disini Alay tanam kacang panjang terus terang cabainya itu Alay cabut tujuannya agar buah kacang panjang itu tidak menempel pada ranting-ranting cabai kalau dia menempel pada ranting-ranting cabai maka dia akan bengkok setelah itu biasanya yang bertempelan itu mudah diserang ulat ya jelas ya makanya harus dicabut kalau nanam kacang panjang itu lagian juga nanti kalau ada rantingnya kalau dia keluar karena buahnya panjang ada 50-80 cm takutnya dia bengkok-bingkok manennya juga takut kalau ditarik-tarik patah jadi lebih baik dicabut terlebih dahulu dan ini bisa Anda lihat di depan Alay satu ini sudah terlihat sulurnya naik ke atas ya dia mulai memanjat naik ke atas sebenarnya tajar ini kurang tinggi bos cuman kalau Alay mau pasang bikin tajar permanen karena luas lahannya ini cuman sedikit takutnya kehabisan waktu disini lagian juga cuman sedikit toh nanti kalau ingin bikin tajar permanen karena Alay sudah bikin corcoran beton itu udah ada di rumah itu rencananya mau Alay tanam seluas lahan 1.4 hektare rencananya nanti ya jelas ya makanya karena tanggung lebih baik Alay bikin tajarnya menggunakan bekas tanaman cabai karena Alay sendiri sudah nanam terong di lahan satunya ada di sebelah sana di sebelah sana balik kebun itu yang tempatnya terang itu itu di sana udah melakukan tanaman terong terong hijau terus yang bagian sebelah sini ini itu bekas tanaman cabai yang sudah Alay romba artinya sudah Alay enggak rawat lagi dan disitu di bawahnya sudah Alay tanami buncis kalau buncis itu kan buahnya pendek-pendek buncis itu buahnya pendek-pendek jadi dia meskipun menempel pada ranting dia tidak mudah bingkok karena buahnya pendek seperti ini ini buncis semua ini sebelah sana sebelah sana itu ketutupan daun daun rontok semua ya jelas bos ya kalau di bekas tanaman cabai seperti ini juga bekas tanaman cabai kalau mau menanami sifatnya tanaman sayuran yang bersifat merambat itu usahakan buahnya yang pendek-pendek jangan pula gambas gambas itu kan panjang nanti takunya dia bingkok ini bisa Anda lihat sebelah sini ini sudah Alay tanami pare bos atau pare ya seperti ini daunnya pun kelihatan halus dan kesempatan pada pagi hari ini tujuan Alay yaitu ingin mendokumentasikan tanaman kacang panjang Alay ini bisa Anda lihat daunnya sangat sempurna semua ya dan disini bisa Anda lihat ada bayang-bayangan itu Alay itu disini Alay bikin videonya hanya menggunakan HP HP Alay yang Alay gunakan untuk bikin video tiap hari yaitu HP Realme 3 Pro ya jadi alay itu bikin konten itu tidak menggunakan kamera-kamera itu tidak bos cuma menggunakan HP Realme 3 Pro untuk suaranya juga kayaknya sudah jelas ya kalau untuk didengarkan dan kameranya pun tidak terlalu bergoyang-goyang anteng dia daunnya bos halus-halus dia seger-seger betul bos ya ini sudah mulai memanjat disini jarak tanam yang Alay gunakan yaitu 60 antara lubang 1 ya lubang 1 dengan lubang 1 nya ini 60 cm dan tiap lubang alekasi 2-2 kacang panjang kemarin ya oke oke bos cukup sekian subscribe channel ini untuk episode berikutnya terima kasih selamat menikmati Terima kasih.